Oke, mari kita mulai pelajaran termodinamika 1 ini dengan melihat bab 1 yang berjudul konsep dan definisi. Di bab 1 ini nanti kita banyak mereview hal-hal yang kita pelajari dalam bidang fisika dan kimia yang nanti berhubungan dengan pelajaran termodinamika ini. Ini adalah daftar materi dari bab 1, nanti kita akan mulai dengan pengenalan termodinamika, apa itu termodinamika, bagaimana peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan step by step masuk ke cakupan termodinamika, kita mulai melihat tentang sistem termodinamika, sifat tingkat keadaan dan proses termodinamika. Beberapa sifat yang berhubungan dengan termodinamika akan kita review juga tentang masa, panjang, waktu, dan gaya. Kemudian volume spesifik ini sebetulnya kebalikan dari masa jenis, jadi volume spesifik sama dengan 1 per rho atau density atau masa jenis. Kemudian kita akan melihat tekanan temperatur yang terakhir, nanti kita akan melihat secara singkat bagaimana metode yang baik untuk menyelesaikan soal-soal termodinamika. Oke, mari kita masuk ke pengenalan termodinamika. Termodinamika dalam bahasa jenisnya termodinamika itu berasal dari dua kata di bahasa Yunani. Pertama adalah termi, yang kedua adalah dinamis. Termi itu artinya panas. Dinamis itu gerakan, ada kerja atau daya di situ yang membangkitkan gerakan. Tujuan awal dari ilmu termodinamika adalah untuk mempelajari konversi panas. Panas ini merupakan salah satu bentuk energi. Menjadi kerja, ini bentuk energi lainnya. Jadi, untuk mempelajari konversi energi panas menjadi kerja, itu tujuan awal dari adanya ilmu termodinamika itu. Ini adalah contoh mesin konversi energi sederhana yang mengkonversikan energi panas. Energi panas masuk dari sisi sini. Anda bisa bayangkan, upstream dari titik ini ada suatu ketel uap atau boiler yang membangkitkan uap panas. Kemudian masuk ke sistem silinder piston ini. Melewati daerah kecil sini yang diatur oleh katup geser. Di dalam sistem silinder piston ini, energi panas dikonversikan menjadi energi kerja lewat gerakan piston yang bolak-balik ini, reciprocating. Jadi, dari energi panas dikonversi menjadi energi kerja. Energi kerja kemudian lewat sistem poros engkol ini dikonvert menjadi energi putar yang bisa digunakan untuk berbagai tujuan. Bisa untuk memutar roda atau untuk menggerakkan generator dan akhirnya membangkitkan listrik. Ini adalah salah satu contoh mesin konversi energi sederhana yang mengkonversikan energi panas dari titik sini menjadi energi kerja dalam bentuk putaran roda ini. Jadi, Anda bisa lihat bahwa dengan sistem yang sederhana ini, energi panas dikonversikan menjadi energi kerja. Peranan termodinamika Termodinamika itu merupakan salah satu ilmu dasar bagi seorang engineer, terutama engineer teknik mesin, Terutama apabila dia nanti akan bekerja dalam bidang sistem termal. Jadi, nanti ketika Anda mendekati akhir-akhir studi teknik mesin, ada banyak pilihan. Salah satu subpilihan itu adalah keahlian konversi energi. Ketika Anda memilih keahlian konversi energi, Anda harus mempunyai kemampuan yang bagus tentang termodinamika. Tapi, kalau Anda lihat di pengumuman-pengumuman lowongan pekerjaan, job vikensi, tidak akan pernah Anda jumpai bahwa suatu perusahaan mencari engineer termodinamika. Tidak akan pernah. Kalau kita lihat secara detail tentang misalnya job requirement, disitulah nanti Anda akan menemukan bahwa sang engineer itu harus mempunyai kemampuan termodinamika yang baik. Jadi, sekali lagi termodinamika itu merupakan salah satu basis ilmu yang diperlukan oleh seorang engineer teknik mesin apabila mereka ingin bekerja dalam bidang sistemal. Ini adalah salah satu contoh pengumuman lowongan pekerjaan di perusahaan kami. Di sini kita mencari seorang research atau senior research engineer. dan salah satu requirement di sini adalah bahwa sang engineer tersebut harus mempunyai kemampuan termodinamika yang baik. Oke, mari kita masuk ke aplikasi termodinamika dalam kehidupan sebenarnya. Anda yang tinggal di daerah Banten, Jawa Barat tentu familiar dengan gambar ini. Ini adalah PLTU Suralaya, merupakan PLTU terbesar di Indonesia. PLTU ini menyuplai sekitar 18% kebutuhan energi listrik Jawa Bali. Jadi, besar sekali. Dan, kebutuhan batu bara, jadi energi panas yang disuplai ke PLTU ini berasal dari batu bara. Kebutuhan batu bara tiap hari itu mencapai 35 ribu ton. Anda bisa bayangkan besarnya kapasitas PLTU ini. Di dalam PLTU ini, banyak sekali proses-proses yang mengaplikasikan ilmu termodinamika. Mulai dari pembakaran batu bara, kemudian dari batu bara, energi batu bara ini di-convert menjadi energi panas uap air di dalam boiler atau ketel. Kemudian dialirkan melalui turbin, turbin melakukan proses ekspansi, menghasilkan energi kerja. Lalu, dari ini kerja ini di-convert menjadi energi untuk menggerakkan atau memutar generator dan akhirnya membangkitkan listrik. Di sini nanti kita akan mempelajari sistem tenaga uap ini di bab delapan. Berikutnya, ini adalah skema dari proses refrigerasi yang merupakan siklus basis untuk kerja. Kulkas, AC, heat pump juga di dalam rumah kalau dibalik siklusnya. Jadi, dari skema ini, ada proses pengambilan energi panas dari makanan atau ruangan, kemudian dibuang ke lingkungan sekitar. Kalau saya gerakkan ke sebelah kiri atas, kemudian muncul gambar ini, maka Anda akan sangat familiar. Ini adalah kulkas, sistem refrigerasi di dalam kulkas itu berada di bagian belakang karena tidak terlalu menarik. Jadi, ditaruh di bagian belakang supaya tidak kelihatan. Tapi, kalau Anda putar kulkasnya, Anda akan melihat bagian dari kompresor itu biasanya di bawah, bulat, hitam, kemudian kondensor itu, pipa-pipa kecil yang kalau Anda pegang akan hangat. Di situ ada proses perpindahan panas dari dalam kulkas, dari makanan, energi panas yang Anda ambil dari makanan, dibuang ke lingkungan sekitar di belakang kulkas. Kemudian, ini adalah skema suatu mesin atau engine jenis V. Jadi, bentuknya kalau Anda lihat ada piston dan torak, bentuknya V. Ini adalah skema untuk engine jenis V dari Mercedes-Benz. Anda tentunya akan lebih menarik kalau saya ganti gambarnya dengan yang seperti ini. Ini adalah mesin buatan Mercedes V digunakan untuk racing. Jadi, dia mengatakan energi besar dan cocok untuk racing. Di dalam engine ini, akan banyak sekali proses-proses yang memerlukan ilmu termodinamika. Mulai dari konversi energi kimia dari bahan bakar, dari bensin, menjadi energi putar lewat sistem piston silinder poros engkol yang nantinya dikobel dengan putaran roda yang bisa akhirnya menggerakkan mobil Anda. Ini Anda tentunya familiar mobil, tapi ada yang menarik dari gambar ini. Saya tidak tahu apakah Anda mampu untuk melihat lambang ini. Ini adalah mobil buatan GM jenis Savvy Fold. Kalau gambar di dalam lingkaran merah ini Anda zoom, Anda akan menemukan tulisan E dan V atau EV itu singkatan dari Electric Vehicle. Jadi, ini mobil dengan menggunakan sistem energi listrik. Ini adalah baterainya. Untuk menggerakkan mobil ini, diperlukan sekitar 250 baterai sel yang tersusun secara paralel dan seri. Jadi, tidak ada bensin, tidak ada diesel, tidak ada busi. Energi dari mobil ini disupply oleh baterai. Di dalam baterai itu terjadi konversi energi melalui proses elektrochemical proses. Dari energi kimia menjadi energi listrik, kemudian dari energi listrik menjadi energi kerja putaran. Sekali lagi, akan banyak ilmu dinamika yang diaplikasikan ketika mempelajari mobil listrik. Ini list berbagai aplikasi ilmu termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Anda bisa lihat mulai nanti dari aplikasi untuk pesawat terbang, terus penggerak roket, juga untuk sistem energi alternatif. Misalnya, sekarang lagi ngetrend ada biodiesel, kemudian PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Ini yang juga lagi terus di-researched, fuel cell, jadi energi yang menggunakan hidrogen untuk menghasilkan energi putaran. Geothermal system, ini sangat populer di Indonesia karena beberapa daerah ditemukan sumber energi geothermal. Magnetohydrodynamic, ini menarik mungkin untuk engineer teknik elektro. Dan kemudian, Anda bisa lihat ke bawah sampai nanti Anda bisa lihat heating, ventilation, and air conditioning. Ini di teknik mesin ada mata kuliah khusus untuk mempelajari HVAC ini. Jadi, heating, ventilating, and air conditioning system. Nanti Anda akan mempelajari secara lebih detail sistem refrigerasi uap. Kemudian, yang terakhir, ini populer untuk PLTU, steam and gas turbine. Gas turbine ini untuk propulsi pesawat, ada turbojet, ada turboprobe. Kemudian, aplikasi dari steam power cycle atau sistem pembangkit uap ini adalah untuk menghasilkan listrik. Oke, demikian beberapa aplikasi dari termodinamika. Tentunya Anda bisa melihat sendiri di alam sekitar tentang aplikasi ilmu termodinamika ini. Sepanjang proses di alam ini melibatkan perpindahan energi dalam bentuk panas maupun kerja, disitulah Anda akan menemui ilmu termodinamika. Sekarang mari kita lihat berikutnya masuk ke beberapa topik yang berhubungan langsung dengan ilmu termodinamika, yaitu sistem termodinamika. Apa itu sistem termodinamika? Sistem dalam ilmu termodinamika adalah obyek yang kita analisis. Jadi, obyek ini dapat berupa diagram benda bebas yang serahana atau bisa sampai sistem yang sangat rumit dalam hal ini, misalnya PLTU. Jadi, keseluruhan sistem PLTU itu kita juga bisa anggap sebagai suatu sistem termodinamika. Nah, segala sesuatu di luar sistem termodinamika itu dikategorikan sebagai lingkungan atau surrounding dari sistem. Jadi, di dalam termodinamika ada sistem, di luar sistem kita sebut sebagai surrounding atau lingkungan. Pembatas antara sistem dan surrounding ini kita sebut sebagai batas juga atau boundary. Jadi, boundary ini nanti yang memisahkan antara sistem dengan lingkungan. Ini adalah salah satu gambar sistem termodinamika. Jadi, area dengan warna biru ini. Kemudian, sistem ini mempunyai lingkungan. Jadi, segala di luar sistem itu kita sebut sebagai lingkungan. Nah, pembatas antara sistem dan lingkungan dalam termodinamika itu disebut batas atau boundary. Nanti, di dalam pelajaran ini, batas dari sistem itu kita tandai dengan garis putus-putus atau dash line. Sistem termodinamika dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sistem masa atur atau sistem tertutup. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai control mass atau closed system. Sistem yang kedua disebut sebagai volume atur atau sistem terbuka. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai control volume atau open system. Sistem masa atur mempelajari zat di dalam sistem dan mempunyai karakteristik bahwa masa di dalam sistem adalah konstan. Sehingga, untuk membuat masa konstan, sistem masa atur tidak membolehkan adanya perpindahan atau pergerakan masa melewati batas atau boundary suatu sistem masa atur. Juga, zat penyusun dari sistem masa atur itu adalah sama. Jadi, sekali lagi, sistem masa atur tidak membolehkan adanya perpindahan masa melewati batas sistem. Sistem masa atur masih membolehkan interaksi lain dengan lingkungan, misalnya dalam bentuk perpindahan panas, ataupun dalam bentuk kerja. Sistem masa atur yang tidak berinteraksi sama sekali dengan lingkungan, baik itu perpindahan panas, kerja, disebut sebagai sistem terisolasi atau isolated system. Untuk sistem volume atur, volume atau region di dalam sistem itu yang menjadi fokus analisis. Dan region ini disebut sebagai volume atur atau control volume. Untuk sistem volume atur, masa atau fluida kerja dapat masuk dan keluar volume atur melalui batasnya atau boundary. Jadi, di sini Anda sudah bisa melihat perbedaan antara sistem masa atur dan sistem volume atur. Di dalam sistem masa atur, yang disebut juga sebagai sistem tertutup, tidak membolehkan adanya perpindahan masa melalui batas sistem. Sementara sistem volume atur, masa atau fluida kerja dapat masuk dan keluar volume atur melalui batas atau boundary-nya. Oke, mari kita lihat. Ini adalah salah satu contoh sistem termodinamika. Anda bisa melihat garis putus-putusnya di sini. Ini merupakan batas atau boundary dari sistem. Tinjauan fokus kita itu adalah gas campuran dari bahan bakar dan udara. Dan mungkin juga ada sirkulasi pembakaran balik ke sistem ini. Kalau ada EGR, Anda bisa pelajari ini di motor bakar. Fokus kita adalah gas di dalam sistem silinder piston. Nah, ketika Anda melihat sistem seperti ini, maka Anda bisa langsung menyimpulkan bahwa ini adalah sistem masa atur. Jadi, kedua katup tertutup, tentunya juga tidak ada pergerakan atau perpindahan masa melewati batas yang lainnya. Maka, ini adalah salah satu contoh sistem masa atur. Sistem berikutnya, kita mempunyai tangki yang berisi fluida kerja dengan dua fasa. Jadi, fasa yang pertama fasa uap, kemudian fasa yang kedua itu fasa zat cair. Ada Q, Q ini energi panas. Nanti kita akan jelaskan di mulai bab dua dan bab tiga. Q ini melambangkan energi panas yang masuk ke dalam sistem. Jadi, di sini kita bayangkan tangki ini menerima energi panas dari lingkungan lewat boundary atau lewat batas. Anda bisa lihat di sini tidak ada perpindahan masa masuk maupun keluar sistem yang ada hanya perpindahan energi dalam bentuk panas karena ada perbedaan temperatur. Misalnya, di sini kita punya temperatur T1, ini temperatur T2. Jadi, T2 ini lebih besar dibanding T1, maka akan ada perpindahan energi dalam bentuk panas. Di sini, Anda bisa melihat tidak ada perpindahan panas, sorry, tidak ada perpindahan masa ke dalam sistem. Melainkan ada perpindahan energi dalam bentuk panas ke dalam sistem. Dapat kita simpulkan bahwa ini adalah juga sistem masa atur. Berikutnya, ini adalah gambar contoh sistem engine yang diasumsikan sebagai satu sistem termodinamika. Jadi, di sini kita tidak melihat individu ruang piston silinder sebagai sistem termodinamika, melainkan engine system ini yang dianggap sebagai satu sistem termodinamika. Di sini ada aliran udara masuk ke sistem termodinamika lewat pipa hitam di sini. Dari bagian atas, ada aliran udara. Kemudian, dari bagian pipa di sini ada aliran masa keluar sistem berupa gas sisa pembakaran. Melalui poros ini, energi ditransfer ke lingkungan, baik untuk misalnya menggerakkan mobil atau memutar generator dan membangkinkan listrik. Kalau Anda lihat sistem seperti ini, maka Anda bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sistem volume atur. Di gambar sebelah kanan, ini adalah penyederhanaan dari gambar sebelah kiri. Karena Anda mendefinisikan sistem termodinamika terdiri atas satu sistem engine, Anda bisa melakukan penyederhanaan bahwa di dalam sistem termodinamika ini sebagai suatu black box, di sini ada aliran udara masuk, ada aliran bahan bakar masuk. Dengan sendirinya, Anda bisa mengasumsikan akan ada proses konversi energi di dalam, dari energi kimia di dalam bahan bakar menjadi energi putar lewat poros output di sini. Sistem yang keempat, ini Anda tentunya lebih familiar. Sebelah kiri saya mempunyai ekor hewan. Kita anggap hewan ini sebagai suatu sistem termodinamika. Di sini hewan tentunya perlu makanan, dia juga perlu udara untuk membakar energi di dalam makanan. Tapi hewan itu juga mengeluarkan gas CO2. Hewan juga pergi ke ruang kecil untuk membuang sisa-sisa makanan dari proses sembakaran. Sebelah kanan ini, ini adalah sistem proses energi di dalam tubuh manusia. Jadi, manusia perlu makanan, kemudian perlu udara, O2 lewat pernafasan, kemudian membuang CO2, kemudian perlu ke restroom, ke kamar kecil, ini juga perlu ke kamar kecil, energi yang dipakai di sini, misalnya untuk lari-lari, jogging, dan lain sebagainya. Di sini, Anda bisa lihat dua sistem ini, dengan batas sistem yang diterapkan di sini, maupun hewan juga di sini, Anda bisa melihat bahwa dua sistem ini kita anggap sebagai sistem volume atur. Oke, sistem yang kelima, kita mempunyai proses di dalam suatu tanaman. Jadi, batas sistem dash line, garis putus-putusnya, Anda bisa lihat ini, melingkupi semua akar, batang, terus daun-daunan, juga bunganya. Di sini, Anda bisa lihat bahwa tanaman itu menyerap CO2, ini bagus buat kehidupan kita, karena kita lah yang menghasilkan CO2, baik dari tubuh kita, maupun dari industri-industri. tanaman menghasilkan oksigen, dikirim ke lingkungan. Tanaman tentunya perlu disirami, supaya subur, jadi air akan diserap lewat akar-akar. Kemudian, tanaman juga memerlukan energi dari matahari. Kalau kita menggambar atau menetapkan batas sistem dari tanaman seperti yang ada di gambar ini, maka jelas bahwa sistem termodinamika dari tanaman ini merupakan sistem volume atur. Oke, berikutnya adalah memilih batas sistem. Memilih batas sistem itu penting sekali sebelum melakukan analisa termodinamika. Ada dua pertimbangan di sini. Yang pertama adalah, apa yang diketahui di batas dari sistem tersebut. Tentunya Anda tidak akan menggambar atau menentukan garis batas sistem, jika Anda tidak mengetahui berapa nilai sifat termodinamika yang melewati batas sistem itu. Atau berapa nilai energi yang melewati batas sistem tersebut. Yang kedua, tentunya adalah tujuan dari analisa itu sendiri. Ini adalah suatu contoh sistem termodinamika dengan batas sistemnya, garis putus-putus ini. Di dalam batas sistem ini ada tangki, ada kompresor, ada motor listrik, kemudian ada juga pipa sebagai saluran masuk dari udara. Di sini tentunya dia adalah sistem volume atur. Kalau Anda menentukan batas sistem seperti ini, Anda bisa melihat mungkin analisa yang ingin Anda lakukan adalah misalnya untuk menentukan waktu yang diperlukan dari kompresor ini untuk menaikkan tekanan udara di dalam tangki mencapai level tertentu. Di sini yang diketahui adalah energi dari listrik, jadi lewat kabel ini. Yang kedua, Anda mungkin bisa juga menggambar batas sistem yang hanya melingkupi kompresor udara saja. Di sini, dia juga masih termasuk sistem volume atur, karena di dalam sistem ini ada pergerakan masa masuk dan juga pergerakan masa keluar. Kalau Anda menggambar batas sistem seperti yang kedua ini, mungkin dari tujuannya adalah Anda ingin melakukan analisa menentukan daya listrik yang diperlukan, kemudian masa udara yang masuk dan keluar itu diketahui, sehingga dengan menerapkan hukum kelestarian energi, nanti kita akan tinjau berikutnya, Anda akan bisa menghitung berapa daya listrik yang diperlukan. Ini sistem, kembali lagi saya lihat untuk sistem cylinder piston, Anda punya batas seperti yang saya tunjukkan sebelumnya tadi. Ketika Anda mempunyai batas baru, tentu Anda juga akan mempunyai tujuan analisa yang baru juga. Kalau saya menentukan batas baru seperti di dash line warna merah ini, mungkin tujuannya adalah saya ingin melakukan analisa perpindahan panas antara material dari engine block ini dengan udara luar. Ini adalah salah satu sistem masa atur, hanya sekedar menegaskan di sini bahwa untuk sistem masa atur, masa tidak diperbolehkan melewati batas sistem, tetapi energi itu boleh melewati batas sistem. Dan energi itu dapat berpindah dalam bentuk panas maupun dalam bentuk kerja. Contoh yang sama, ini sistem masa atur, tetapi melakukan suatu proses, nanti kita akan pelajari juga proses termodinamika. dalam gambar kiri itu ada panas yang masuk lewat gambar ini, torque. Jadi, ada pemasukan energi lewat perpindahan panas ke dalam sistem yang terdiri atas gas dengan masa 2 kg volume 1 m3. Batasnya tetap di sini tidak bergerak. Yang bagian bawah, tapi bagian atas Anda bisa lihat batasnya bisa bergerak. Jadi, sistem masa atur itu memungkinkan pergerakan atau perpindahan dari batasnya, tapi sekali lagi tidak membolehkan perpindahan masa masuk dan keluar melewati batas sistem. Karena ada energi masuk dan piston diperpulihkan bergerak ke atas untuk mengkompensasi energi yang masuk ke sistem, maka di tingkat keadaan yang berikutnya, sistem yang kedua ini, Anda bisa lihat bahwa volume dari sistem masa atur ini meningkat. Jadi, sebagai message dari gambar ini adalah bahwa di dalam sistem masa atur, volume boleh berubah, energi boleh masuk, energi boleh keluar, tetapi masa tidak boleh masuk maupun keluar sistem. ini adalah salah satu contoh sistem volume atur. Di gambar sebelah kiri, Anda bisa melihat ada batas sebenarnya, real, jadi Anda bisa lihat ini dibatasi oleh dinding-dinding dari nozzle. Yang baru di sini, Anda mempunyai batas yang disebut sebagai batas imajiner. Karena apa? Anda sebenarnya tidak mempunyai batas ini. Ini Anda gambar sendiri untuk memungkinkan analisa suatu sistem volume atur. Jadi di sini Anda punya batas sebenarnya dan juga punya batas imajiner. Di sebelah kanan, saya mempunyai sistem piston silinder, tetapi sekarang dia bukan sistem masa atur lagi, karena ada pergerakan atau perbindahan masa masuk lewat sisi sini. Di bagian bawah dan bagian samping, saya mempunyai boundary yang tetap tidak bergerak. Yang bagian atas ini, saya mempunyai boundary yang bisa bergerak. Jadi, bisa bergerak ke atas atau ke bawah yang kita sebut di sini, di bahasa Inggrisnya adalah moving boundary. Oke, sekarang mari kita lihat tentang perilaku sistem termodinamika. Suatu sistem termodinamika itu dapat dianalisa atau dipelajari dari dua sudut pandang. pertama sudut pandang makro, yang kedua adalah sudut pandang mikro, jadi microscopic perspective ataupun microscopic perspective. Kalau kita melakukan analisa dari sudut pandang makro, itu kita melakukan analisa sistem secara keseluruhan. jadi punjuk kerja perilaku sistem yang kita pelajari itu merupakan perilaku sistem secara keseluruhan atau yang disebut sebagai brutto. Dalam sudut pandang mikro ini, kita tidak memodelkan struktur zat penyusun dari sistem termodinamika itu. Jadi, kita tidak melihat sampai detail ke dalam interaksi antara proton, neutron, dan seterusnya. ilmu yang mempelajari sistem termodinamika dari sudut pandang makro ini disebut sebagai termodinamika klasik. Yang kedua, dari sudut pandang mikro, itu kita nanti berhubungan langsung dengan struktur zat penyusun. Jadi, kita bisa melihat detail interaksi atom-atom di dalam zat fluida kerja yang berada di dalam sistem termodinamika. Tujuan dari sudut pandang mikro ini adalah untuk melakukan kajian karakteristik dari partikel-partikel penyusun sistem. Dan karena melibatkan ribuan ataupun jutaan partikel, maka di sini diperlukan suatu metode yang namanya adalah metode statistik. Nanti kita akan melihat sedikit tentang metode statistik termodinamika ini. Anda akan mempelajari metode statistik ini secara rapih detail di termodinamika 2. ilmu yang mempelajari perilaku sistem dari sudut pandang mikro ini disebut sebagai termodinamika statistik. Sekarang mari kita lihat topik tentang sifat, tingkat keadaan, dan proses termodinamika. Sifat atau properti itu adalah karakteristik makroskopis dari suatu sistem. dalam termodinamika sifat-sifat itu bisa masa, volume, energi, tekanan, maupun temperatur dari sistem yang mempunyai nilai tertentu pada tingkat keadaan tertentu tanpa harus mengetahui karakteristik atau proses dari sistem sebelumnya. Jadi sifat itu tidak tergantung dari proses yang terjadi sebelumnya. kemudian tingkat keadaan atau state itu mengacu pada kondisi sistem yang dideskripsikan oleh sifat-sifatnya. Jadi pada sifat tertentu, pada temperatur tekanan tertentu, suatu zat itu akan berada pada tingkat keadaan tertentu pula. Kemudian proses, ini penting sekali, proses adalah transformasi dari suatu tingkat keadaan satu ke tingkat keadaan dua. Topik lain atau istilah lain yang penting dalam ilmu termodinamika adalah tingkat keadaan steady atau tunak atau steady state. Suatu sistem dikatakan berada dalam keadaan steady atau tunak jika tidak ada sifat-sifatnya yang berubah seiring dengan berjalannya waktu. Jadi temperatur tekanan masa volume itu tetap baik dari waktu T1 ke waktu T2 maupun waktu ke T5. Dengan kondisi tersebut, maka suatu sistem berada pada tingkat keadaan steady atau steady state. Ini suatu contoh gas di dalam sistem cylinder piston gas nitrogen sifat dari nitrogen pada kondisi ini dia mempunyai temperatur 25 derajat celcius sementara specific volume kita nanti akan bicara ke slide berikutnya tentang specific volume specific volume dari gas nitrogen ini 0,9 meter kubik per kilogram kalau anda amati unit atau satuan dari specific volume atau volume specific ini kubik meter atau meter kubik per kilogram ini sebetulnya kebalikan dari satuan masa jenis anda pasti familiar dengan satuan masa jenis yaitu kilogram per meter kubik gambar ini menunjukkan sistem termodinamika pada dua tingkat keadaan yang berbeda karena sifatnya pada tingkat keadaan tersebut juga berbeda pada tingkat keadaan pertama sistem termodinamika ini mempunyai masa 2 kilogram kemudian temperaturnya 20 derajat celsius specific volume tidak ada di sini yang ada V dalam huruf capital ini volume langsung dengan volume itu volumenya 1,5 meter kubik anda bisa hitung sendiri specific volume V kecil di sini anda bisa hitung 1,5 dibagi 2 jadi spesif volumenya 0,75 meter kubik per kilogram untuk tingkat keadaan 2 masanya tetap temperaturnya tetap volumenya yang menjadi lebih besar jadi di tingkat keadaan 2 ini volume dari sistem 2,5 meter kubik di sini kita bisa asumsikan ada perubahan atau ada proses dari tingkat keadaan pertama ke tingkat keadaan kedua masa tentunya tetap temperaturnya ternyata tetap ini kalau anda ingat di ilmu fisika ketika anda pelajar di SMA ini merupakan proses yang berlangsung pada temperatur konstan atau isotermal volumenya berubah kemungkinan di sini ada energi yang masuk ke sistem sehingga gas melakukan proses ekspansi kemudian proses gambar ini menunjukkan suatu garis proses atau lintasan proses yang menunjukkan perubahan tingkat keadaan dari tingkat keadaan pertama ke tingkat keadaan kedua dari sini sifat dari sistem teman mereka juga mengalami perubahan kemungkinan temperaturnya berubah tekanannya juga berubah jadi suatu transformasi dari state 1 ke state 2 ini dilambangkan oleh suatu garis lintasan proses gambar ini menunjukkan contoh proses termodinamika dalam hal ini disebut proses kompresi karena volume dari sistem mengalami pengecilan sistem awalnya berada pada tingkat keadaan 1 sistem sendiri terdiri dari gas yang berada di dalam silinder piston ruang silinder piston awalnya piston berada pada tingkat keadaan di sini atau pada posisi di titik 1 ini kemudian mengalami kompresi volumenya mengecil dari V1 menuju ke V2 Anda bisa lihat ini koordinat V sebagai koordinat horizontal kemudian koordinat vertikalnya ini sebagai tekanan atau P karena gas mengalami kompresi maka volumenya mengecil dari V1 ke V2 di saat yang sama tekanannya itu meningkat kalau Anda bisa lihat di screen saya ini saya menggambar misalnya di sini P1 setelah akhir proses kompresi maka tekanan dari gas adalah P2 Anda bisa lihat di sini jelas sekali bahwa P2 lebih besar dibanding P1 di sini garis merah ini melambangkan lintasan proses yang terjadi ketika sistem termodinamika mengalami perubahan tingkat keadaan dari titik 1 ke titik kedua bagaimana proses perubahan ini terjadi tentunya karena karena proses kompresi akan diperlukan suatu kerja jadi diperlukan energi untuk melakukan proses kompresi sifat termodinamika itu dapat dikategorikan menjadi sifat ekstensif dan sifat intensif suatu sifat disebut sebagai sifat ekstensif jika nilai dari sifat tersebut merupakan penjumlahan dari subsistem subsistem yang menyusun sistem itu sendiri sementara suatu sifat disebut sifat intensif jika nilainya sama diantara subsistem subsistem yang menyusun sistem itu disini anda bisa melihat bahwa sifat intensif itu tidak tergantung dari ukuran sistem dia dapat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lainnya di dalam sistem itu pada waktu yang sama sementara juga bahwa sifat intensif itu dapat merupakan fungsi dari lokasi dan waktu sifat intensif itu merupakan fungsi dari lokasi dan waktu sementara sifat ekstensif itu dapat bervariasi hanya terhadap waktu saja sekarang mari kita lakukan verifikasi saya mempunyai sistem termodinamika masanya 1 kg volumenya 1 m3 tekan 1 bar energi 10 Joule masa jenis 1 kg per m3 sekarang bayangkan saya membagi sistem termodinamika ini menjadi dua sekarang terpisah antara subsistem A dan subsistem B bagaimana dengan part A masanya tentu setengah kg karena saya bagi menjadi dua ukuran yang sama sehingga masanya menjadi setengah kg untuk part A dan untuk part B setengah kg Anda sudah bisa melihat bahwa masa adalah sifat ekstensif kemudian bagaimana dengan volumenya volumenya juga terbagi dua volume part A itu setengah meter kubik volume part B itu setengah meter kubik tekanan tekanan sama jadi tekanan antara part A dengan part E sama satu bar sekarang Anda bisa melihat bahwa tekanan merupakan sifat intensif energi sifat ekstensif pula jadi part A mempunyai energi 5 Joule sementara part B juga mempunyai energi 5 Joule bagaimana dengan masa jenis masa jenis adalah sifat intensif jadi part A mempunyai masa jenis yang sama dengan part B dari sini kita bisa melakukan pengelompokan mana yang ekstensif dan mana yang intensif yang ekstensif tentunya masa volume energi yang intensif itu tekanan temperatur dan masa jenis ini contoh lain untuk memverifikasi apakah suatu sifat sistem itu sebagai sifat intensif atau sifat ekstensif jikalau sifat dari sistem itu merupakan penjumlahan dari nilai nilai subsistemnya maka dia disebut sebagai sifat ekstensif sementara kalau nilainya setiap subsistem sama maka dia disebut sebagai sifat intensif disini anda bisa lihat dengan jelas bahwa masa dari satu sistem ini sama dengan penjumlahan dari masa subsistem sehingga masa adalah sifat ekstensif sementara masa jenis anda bisa asumsikan semuanya dari logam maka masa jenis dari setiap subsistem ini sama sehingga kita bisa simpulkan bahwa masa jenis merupakan sifat intensif sekarang mari kita lihat atau kita review kesetimbangan atau ekilibrium dalam termodinamika klasik umumnya kita mengasumsikan suatu sistem itu berada pada tingkat kondisi kesetimbangan anda yang sudah pernah mengambil mata kuliah mekanika juga mempelajari kesetimbangan dari segi mekanika dalam mekanika kesetimbangan berarti bahwa kondisi jumlah total gaya baik searah maupun berlawanan adalah sama dengan nol jika kondisi tersebut berlagu maka sistem berada pada kesetimbangan secara mekanika dalam termodinamika kesetimbangan gaya tidak cukup harus juga diikuti kesetimbangan yang lainnya nanti dalam termodinamika kita akan menemukan banyak sekali jenis-jenis kesetimbangan ada kesetimbangan mekanik itu sendiri kesetimbangan thermal itu berhubungan dengan temperatur ada kesetimbangan fasa juga kalau melibatkan reaksi kimia nanti ada juga kesetimbangan kimia kesetimbangan kimia ini saya percaya anda sudah pelajari juga di dalam mata pelajaran kimia kemudian bagaimana kita mengecek apakah suatu sistem itu berada pada kondisi kesetimbangan atau tidak yang pertama anda lakukan adalah anda isolasi sistemnya itu dari lingkungan jadi anda tadi masih ingat sistem terisolasi itu suatu sistem yang tidak punya interaksi sama sekali dengan lingkungan jadi tidak ada interaksi masa pun juga tidak ada interaksi energi baik dalam bentuk perpindahan panas maupun dalam bentuk kerja anda isolasi sistem tersebut dari lingkungannya completely kemudian anda perhatikan apakah ada perubahan sifat-sifat dari sistem itu jika tidak ada perubahan yang terjadi maka anda bisa simpulkan bahwa sistem tersebut berada pada kondisi kesetimbangan saat diisolasi ini ini review ini review kesetimbangan semu atau kesetimbangan atau dalam bahasa inggrisnya kuasai ekilibrium kuasai ekilibrium atau kesetimbangan semu itu adalah kondisi yang tidak berada pada kesetimbangan penuh tetapi anda bisa asumsikan sistem tersebut berada pada kondisi kesetimbangan banyak sekali proses-proses yang terjadi di alam itu berada pada kondisi kesetimbangan semu jadi sebetulnya dia tidak setimbang tapi dia terjadi secara perlahan-lahan slow dalam analisa termodinamika anda bisa asumsikan itu sebagai kesetimbangan semu kalau anda asumsikan dengan kesetimbangan semu maka nanti banyak sekali persamaan-persamaan termodinamika yang akhirnya bisa diaplikasikan pada sistem tersebut contoh ini adalah suatu proses termodinamika di dalamnya ada gas kemudian pistonnya digerakkan ke kiri dalam arti gasnya di-compress kalau proses kompresi ini terjadi secara perlahan-lahan slow compression maka setiap tingkat keadaan tergantung pada posisi piston itu anda bisa asumsikan sebagai kondisi kesetimbangan meskipun sebetulnya tidak dalam keadaan kesetimbangan tapi kalau proses kompresnya ini terjadi secara perlahan diasumsikan ada waktu yang cukup untuk molekul-molekul di dalam gas ini mengatur dia sendiri sehingga terjadi kesetimbangan di setiap titik di dalam sistem atau di dalam ruang silinder piston tetapi sebaliknya kalau proses kompresi ini dilakukan dalam kondisi cepat jadi anda tekan pistonnya secara cepat ke arah kiri maka sangat mungkin bahwa kondisi yang terjadi bukan lagi kuasai equilibrium atau dalam arti disebut dalam bahasa inggrisnya non-kuasai equilibrium disini ketika anda mengaplikasikan rumus-rumus termodinamika kemungkinan tidak akan akurat tidak akan teliti ini review singkat tentang unit atau satuan masa panjang waktu dan gaya umumnya dalam ujian termodinamika anda tidak perlu mengingat rumus satuan konversi satuan umumnya diberikan dalam bentuk kertas khusus untuk ujian yang perlu anda ingat hanya adalah memahami dari satuan-satuan tersebut misalnya masa tentunya anda sangat familiar satuannya adalah kilogram kemudian simbolnya juga disini mungkin yang anda di Indonesia tidak terlalu familiar mungkin satuan dalam dalam bentuk Inggris jadi untuk masa itu satuannya pond kemudian untuk panjang itu satuannya kaki atau feet kemudian waktu sama itu detik untuk gaya itu satuannya pond force atau disingkat LPF ini yang masih menjadi topik perbincangan terus-menerus tentang bagaimana kita menyatukan satuan di dunia ini untuk satuan SE yang kiri itu sangat familiar di Indonesia di Eropa sementara yang kanan ini sangat familiar di Amerika Jepang juga sebagian masih memakai satuan English unit ini kemudian tabel di bawah ini menunjukkan tabel konversi level satuan jadi dimulai dari pico nano mikro mili centi hektos sampai tera jadi sekali lagi Anda tidak perlu menghafal ini tapi Anda harus tahu bagaimana dan kapan menggunakannya misalnya untuk satuan konversi level satuan ini Anda tahu disini bahwa dalam saya lihat dulu misalnya dalam 10 pangkat minus 3 milimeter itu sama atau ekivalen dengan 10 pangkat minus 12 dalam level pico sekarang mari kita lihat tentang gaya Anda telah saya yakin Anda telah mengambil mata kuliah mekanika jadi gaya di dalam ilmu mekanika dibahas secara lebih detil disini kita hanya melakukan review singkat kita mulai dengan melihat hukum Newton kedua dalam hukum Newton kedua dinyatakan bahwa gaya net atau gaya bersih yang berlaku pada suatu benda itu proporsional atau sama dengan perkalian dari masa kali percepatan ini rumus yang sangat terkenal sekali bahkan kita sudah mempelajari rumus ini F sama dengan MA ini ketika kita masih SMA jadi gaya itu sama dengan masa kali percepatan di sebelah kanan ini menunjukkan ekivalensi dari satuan jadi satuan gaya adalah Newton 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram kali meter per detik kuadrat dalam satuan Inggris rumusnya tentunya sama tetapi satuannya bisa berbeda 1 pon force itu sama dengan 1 pon dikalikan dengan angka di sini jadi 32 1740 jadi 1 pon force itu sama dengan 32 1740 pon feet per kuadrat second jadi ini juga menunjukkan konversi satuan dari kaki ke meter ataupun juga dari pound ke kilogram umumnya kita untuk penyederhanaan kita memakai konversi bahwa 1 pon itu setengah kilogram tapi anda lihat di sini bahwa 1 pon itu sebetulnya hanya sekitar 0,45 kilogram mari kita lihat contoh di sini ada dua sistem di sini yang sebelah kiri sistem mempunyai masa 1 kilogram kemudian percepatan gravitasinya 9,807 meter per detik kuadrat sistem yang sebelah kanan itu mirip cuma masanya lebih kecil 1 pound sementara percepatan gravitasinya itu 32,174 V kaki per detik kuadrat anda bisa hitung berat dari sistem di sebelah kiri bahwa berat itu sama dengan masa kali percepatan gravitasi jadi m kali g anda akan mendapatkan bahwa berat dari sistem sebelah kiri itu 9,807 newton atau juga bisa anda tulis 1 kilogram force sementara berat dari sistem sebelah kanan sama anda menggunakan rumusnya sama masa kali percepatan gravitasi itu sama dengan 32,174 pound mass kali feet atau kaki per detik per detik kuadrat sama dengan 1 pound force oke secara lain misalnya diketahui bahwa berat si Budi itu 150 pound force ketika di bumi dengan percepatan gravitasi 32,2 feet per detik kuadrat pertanyaannya adalah berapa berat Budi ketika dia pindah ke suatu planet yang mempunyai percepatan gravitasi separohnya dari sini pertama anda tentu menghitung menulis rumus beratnya sebagai m kali A atau m kali G karena yang diketahui beratnya maka anda harus mengetahui berapa masa dari Budi itu masa dari Budi itu sama dengan beratnya dibagi dengan percepatan gravitasi jadi berat Budi diketahui 150 pound force sementara percepatan gravitasnya 32,2 anda bisa hitung bahwa m sama dengan W dibagi G anda akan mendapatkan 150 pound masa dari Budi tidak tergantung di mana dia berada entah itu di planet planet A planet B atau planet antah berantah masanya tetap 150 pound karena apa masa itu lestari untuk menghitung berat Budi di planet yang percepatan gravitasnya berbeda dalam hal ini percepatan gravitasnya separuh dari percepatan gravitasi awalnya maka anda tinggal menghitung dengan rumus yang sama W2 ini di planet yang kedua itu masa kali percepatan gravitasi di planet yang kedua masanya tetap 150 kali 16,1 maka anda akan mendapatkan bahwa berat Budi di planet yang kedua itu adalah 75 pound force jika anda masih mengalami kesulitan untuk melakukan berhitungan ini silahkan anda putar balik slide ini atau anda juga bisa kirim email ke saya untuk pertanyaan lebih lanjut sekarang mari kita lihat sifat-sifat termodinamika secara detail bagaimana mereka diformulasikan tapi sebelum itu saya ingin mereview singkat tentang hipotesa kontinuum kenapa? karena formulasi dari sifat-sifat termodinamika itu berbasis pada hipotesa kontinuum saya percaya anda telah mempelajari hipotesa kontinuum ini secara lebih detail di pelajaran mekanika fluida begini secara prinsip itu tidak ada masalah menerapkan sifat-sifat termodinamika pada individu molekul individu molekul tetapi ini tidak praktis karena jumlah molekulnya bisa jutaan bisa miliaran untuk suatu zat disini diterapkanlah hipotesa kontinuum dalam hipotesa kontinuum ini diasumsikan bahwa struktur molekul dari suatu zat itu terdistribusi secara kontinuum sehingga pada setiap titik yang anda ambil maka strukturnya akan kontinuum dan ternyata untuk sebagian besar fenomena-fenomena dalam bidang teknik penyedanaan dengan hipotesa kontinuum ini ternyata sesuai dengan hasil pengukuran jadi apa yang kita ukur ternyata sama dengan hasil berhitungan yang berasumsi pada hipotesa kontinuum ini oke sekarang mari kita lihat volume spesifik seperti setelah saya sebutkan sebelumnya bahwa volume spesifik ini merupakan kebalikan dari masa jenis jadi V volume spesifik kecil ini sama dengan 1 dibagi rho atau density density atau masa jenis itu didefinisikan sebagai limit dari masa dibagi dengan volume ketika volume dari suatu zat itu menuju pada volume dari suatu titik titik itu terdiri dari beberapa molekul dan karena sekali lagi kita pakai hipotesa kontinuum bahwa struktur molekul itu kontinuum maka tidak ada masalah di titik manapun kita ambil untuk melakukan perhitungan masa jenis ini ini adalah rumus untuk menghitung masa jadi integral dari masa jenis kali dv v ini v besar menyatakan sebagai volume dalam basis mole anda bisa menggunakan formula ini bahwa jumlah mole itu sama dengan masa dibagi dengan m besar m besar ini molekular weight atau berat molekul dari suatu zat ini juga volume spesifik volume dalam mole itu volume spesifik dalam non-mol dikalikan dengan berat molekul dari suatu zat ini sebagai informasi tambahan jumlah mole saya tulis lagi disini jumlah mole n itu sama dengan m masa dibagi dengan m m molecular weight atau berat molekul satuannya dari molekul itu bisa gram per gram mole atau kilogram per kilogram mole atau pound per pound mole ini sekali lagi ini sekedar review untuk pelajaran kimia di kimia Anda juga mempelajari bilangan Avogadro itu sebesar 6,022 x 10 23 sekarang mari kita terapkan rumus yang telah saya tunjukkan di slide sebelumnya misalnya saya mempunyai sistem dengan volume deketawi 3,75 liter masa jenis deketawi kemudian pertanyaannya adalah hitunglah masa dengan menggunakan 3 digit disini saya tinggal mengalihkan bahwa volume 3,75 dikalikan dengan masa jenis 0,845 saya akan mendapatkan nilai ini sehingga masanya itu 3,16875 kilogram tapi karena pertanyaan diminta sampai 3 digit maka 6 digit ini saya sederhanakan menjadi 3 digit jadi masanya adalah 3,17 kilogram sekarang mari kita aplikasikan formulasi yang telah saya tunjukkan untuk menghitung volume spesifik disini saya punya sistem volumenya 12 meter kubik masanya 3 kilogram seperti setelah saya sebutkan bahwa volume spesifik itu kebalikan dari masa jenis jadi pertama anda bisa menghitung masa jenis itu sebagai M dibagi dengan V besar jadi 3 dibagi 12 hasilnya 0,25 kilogram per meter kubik sedangkan V kecil itu 1 sama dengan 4 meter kubik per kilogram tapi kalau anda ingin langsung melakukan perhitungan V kecil ini langsung dari V besar dibagi M itu juga tidak ada masalah jadi anda bisa langsung menghitung bahwa V kecil itu sama dengan V besar dibagi M anda akan mendapatkan 4 meter kubik per kilogram sifat termodemika lainnya adalah tekanan dengan menggunakan hipotesa continuum tekanan yang dilembangkan dengan huruf P pada suatu titik fluida itu didefinisikan dengan rumus ini anda tentunya mempelajari rumus tekanan ini secara lebih detail di bidang mekanika fluida jadi tekanan itu dirumuskan sebagai limit dari gaya normal dibagi dengan luas dimana luas ini dilimitkan menuju luas suatu titik fluida nanti anda akan menjumpai banyak versi dari tekanan ini yang sering anda dengar adalah tekanan absolut ini adalah tekanan terhadap kondisi tekanan 0 dari ruang hampa kemudian ada juga tekanan relatif ini dalam bahasa inggrisnya sebut gig pressure itu tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer perlu saya sampaikan di bab 3 nanti kita juga mempunyai parameter yang disebut tekanan relatif jadi saya lebih prefer untuk menggunakan gig pressure untuk menyatakan tekanan relatif terhadap tekanan atmosfer gambar ini adalah bagan tekanan yang bisa membantu anda untuk memahami apa itu tekanan atmosfer tekanan absolut dan tekanan relatif atau pressure gig ada dua referensi tekanan di sini pertama adalah tekanan atmosfer level tekanan atmosfer ini adalah tekanan lingkungan jadi anda saya itu terekspos pada tekanan atmosfer yang besarnya sekitar satu atmosfer kadang juga bisa di asumisikan sebagai satu bar referensi yang kedua itu adalah tekanan vakum dimana nilainya itu sebesar nol tekanan atmosfer itu diukur mulai dari titik disini sampai titik disini jadi satu atmosfer lingkungan kita lingkungan sekitar kita itu besarnya mulai dari titik nol ini sampai titik disini kemudian tekanan gig atau tekanan relatif itu diukur mulai dari titik sini sampai titik disini jadi ini merupakan nilai dari tekanan relatif atau pressure gig sementara tekanan absolut itu referensinya adalah titik disini titik nol sampai titik tekanan dari sistem yang sedang kita analisis untuk bagan sebelah kiri itu adalah untuk kasus dimana tekanan dari suatu sistem itu dibawah tekanan atmosfer tekanan vakum itu diukur mulai dari titik sini sampai titik sini sementara tekanan absolut untuk sekali lagi untuk kasus dimana tekanannya di bawah satu atmosfer itu dimulai dari titik sini sampai ke titik sini sekarang mari kita lihat bagaimana tekanan itu diukur Anda yang sudah mengambil mekanika fluida tentunya familiar sekali dengan gambar ini jadi saya mempunyai tanki yang berisi entah itu udara atau nitrogen saya ingin ukur berapa tekanan dari gas di dalam tanki tersebut saya hubungkan gas di dalam tanki itu dengan suatu pipa di sini saya mempunyai zat yang digunakan untuk membantu pengukuran bisa misalnya merkuri tekanan dari gas di dalam tanki ini bisa dihitung menggunakan rumus ini jadi prinsipnya adalah tekanan di titik A yang merupakan tekanan melambangkan tekanan dari gas itu sama dengan tekanan di titik B tekanan di titik B itu merupakan penjumlahan dari tekanan di titik sini tekanan di titik sini itu sebenarnya sama dengan tekanan atmosfer plus tekanan dari titik sini ke titik B itu dirumuskan sebagai masa jenis kali gravitasi percepatan gravitasi kali tingginya L ini jadi tekanan dari gas dalam tangki itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan perkalian dari masa jenis dari fluida ini bisa merkuri atau fluida yang lainnya dikalikan percepatan gravitasi dikalikan tinggi dari fluida ini relatif terhadap titik A atau titik B tekanan dapat diukur dengan menggunakan manometer atau barometer biasanya hasil pengukuran tekanan itu dinyatakan dalam bentuk tinggi cairan jika menggunakan cairan merkuri maka bisa dinyatakan dalam milimeter Hg atau inci Hg jika cairan yang gunakan itu air maka bisa dinyatakan dalam milimeter H2O atau inci H2O mari kita lihat contoh serana ini ada suatu barometer menunjukkan suatu pengukuran tinggi cairan 750 mm Hg jika masa jenis dari merkuri diketahui sebesar 13,59 gram per cm dan percepatan gravitasinya adalah 9,81 meter per detik kuadrat hitunglah tekanannya dalam Newton per kuadrat meter di sini kita menggunakan rumus bahwa tekanan sama dengan rho kali g kali l jadi rho nya diketahui persepatan gravit nya diketahui kemudian tinggi cairan yang diketahui yang perlu anda harus perhatikan dengan hati-hati adalah konversi tekanan ingat di sini ditanyakan tekanannya dalam satuan Newton per kuadrat meter atau meter kuadrat di sini anda lihat masa jenisnya itu 13,59 gram per centimeter kubik per centimeter kubik di sini anda harus ubah satuan dari centimeter ke meter maka di sini anda harus ingat untuk memasukkan konversi ini milimeter juga gitu karena anda nanti harus ubah ke meter maka anda harus masukkan konversi dari meter ke milimeter jadi 1 meter sama dengan 1000 milimeter selebihnya ini langsung anda bisa masukkan angka-angkanya dan anda akan mendapatkan nilai tekanan sebesar 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat ini contoh lain alat pengukur tekanan yang biasanya disebut sebagai pipa burdon jadi pipanya ini berbentuk elips salah satu ujung dari pipa ini terkoneksi dengan gas yang akan diukur tekanannya jika tekanan dari gas ini dihubungkan ke pipa burdon ini maka kecenderungannya bahwa bagian dari pipa burdon yang disini akan bergerak ke sini jadi dari bentuk elip akan cenderung berusaha untuk berbentuk lingkaran dan juga akan berusaha untuk membentuk pipa lurus disini dihubungkan dengan sistem ini yang akan mengubah pointer ini menuju ke titik tekanan tertentu tentunya alat ini telah dikalibrasi sebelumnya jika akan digunakan untuk mengukur tekanan suatu gas ini contoh alat ukur tekanan terkini misalnya anda mengukur tekanan gas di dalam disini anda tidak harus membaca nilai tekanan secara langsung tapi anda bisa hubungkan dengan komputer melalui data ecosystem sehingga komputer bisa melakukan pembacaan secara otomatis dan anda bisa melihat hasilnya bisa berapa saat berikutnya atau mungkin minggu berikutnya anda tidak harus mendelengi alat ini sepanjang waktu ini adalah contoh alat ukur tekanan modern yang digunakan dalam engine respon time responnya cukup tinggi sehingga bisa mengukur perubahan tekanan dalam sekian millisecond ini juga contoh pengukur tekanan yang terbaru juga kita tidak perlu mengebor silinder untuk memasang alat ini tapi cukup menginstall alat ukur tekanan ini pada busi dan anda tahu bahwa untuk motor bensin busi sudah punya dudukan di sana sehingga tidak perlu melakukan pengeboran untuk menginstall alat ukur tekanan ini tentunya kalau anda memilih option yang yang sebelah kanan ini harganya lebih mahal review berikutnya adalah melihat tekanan di bawah permukaan zat cair jadi misalnya saya mempunyai tangki terbuka diisi dengan zat cairan tertentu ini permukaan dari cairan tersebut tekanan di titik 1 tentunya sama dengan tekanan atmosfer maka tekanan di titik kedua itu sama dengan tekanan atmosfer ditambah dengan tekanan perubahan dari titik 1 ke titik 2 yaitu rho kali g kali h ini adalah jarak titik 2 ini dari permukaan zat cair review berikutnya adalah gaya apung sekali lagi ini juga anda pelajari di mekanika fluida atau ilmu fisika ketika suatu objek terendam seluruhnya atau sebagian di dalam suatu cairan maka akan dihasilkan gaya tekanan yang disebut sebagai gaya apung atau boion force di slide sebelumnya saya telah tunjukkan bahwa tekanan itu meningkat dengan kedalaman jadi P itu fungsi dari H H itu jarak dari titik suatu objek ke permukaan cair karena tekanan itu meningkat dengan kedalaman maka gaya tekanan dari bagian bawah suatu objek asumsikan objeknya itu kotak akan lebih tinggi dibanding dengan gaya tekanan di bagian atas karena ada resultan tekanan itu maka ada juga resultan gaya gaya mengarah ke atas dan itu disebut sebagai gaya apung gaya apung itu sama dengan berat cairan yang dipindahkan dan ini ini Anda sangat kenal sekali dengan yang namanya prinsip Archimedes sekarang mari kita lihat skema gambar ini saya mempunyai balok saya masukkan di dalam permukaan air balok ini mempunyai luas permukaan A sama antara bagian bawah dengan bagian atas bagian atas itu mempunyai jarak L1 dari permukaan air bagian bawah mempunyai jarak L2 dari permukaan air di bagian bawah akan ada gaya karena tekanan yaitu P2 kali A yang arahnya ke atas di bagian atas dari balok ini ada gaya itu P1 kali A yang arahnya ke bawah gaya net atau gaya bersih yang beraksi pada balok itu gaya P2 kali A ini dikurangi dengan gaya P1 kali A ini saya tulis lagi di sini kemudian saya bisa substitusi rumus tekanan P2 dan P1 ini dengan bentuk ini P atmosfer ini akhirnya bisa dihilangkan maka Anda akan mendapatkan rumusan bahwa gaya net bersih yang beraksi adalah Rho kali G kali A kali L2 dikurangi L1 L2 dikurangi L1 ini adalah jarak ini ini adalah L2 dikurangi L1 kalau L2 dikurangi L1 ini saya kalikan dengan luas permukaan di bagian atas atau bawah dari balok maka saya akan mendapatkan volume dari balok inilah dimana prinsip Archimedes ditemukan bahwa gaya apung itu sama dengan volume dari balok dikalikan masa jenis dari fluida ini dikalikan density jadi gaya apung itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan slide ini menunjukkan beberapa tekanan satuan tekanan yang sering dipakai pascal tentu Anda sangat familiar 1 pascal itu sama dengan 1 newton per meter kuadrat Anda juga sering melihat satuan ini kilopascal bar ini sangat sangat familiar tentunya 1 bar itu 10 pangkat 5 newton per meter kuadrat megapascal juga kadang sering dipakai 1 megapascal itu sama dengan 10 pangkat 6 newton per meter kuadrat ini konversi dari 1 atmosfer ke satuan SI Anda bisa lihat ini 1 atmosfer itu sama dengan 1,01325 kali 10 pangkat 5 orang seling menyebut untuk penyedanaan bahwa 1 atmosfer itu sekitar 1 bar karena 1 bar itu sama dengan 10 pangkat 5 newton per kuadrat meter ini kalau dikonversikan ke satuan british atau inggris tabel ini menunjukkan konversi satuan baik untuk masa panjang kecepatan volume dan seterusnya sampai spesifik hit nanti kita akan pelajari di data berikutnya sekali lagi dalam suatu evaluasi ujian atau kuis Anda tidak perlu mengingat konversi ini Anda hanya harus tahu kapan menggunakan ini dan dimana mencarinya karena banyak sekali konversi disini oke contoh saya mempunyai sistem ada gas di dalam ruang piston silinder luas dari permukaan piston diketahui 0,04 meter kuadrat tekanan atmosfer diketahui 0,97 bar masa dari piston itu diketahui 60 kilogram ditanya berapa tekanan dari gas ini oke dari sini Anda bisa menerapkan diagram benda bebas dari mekanika Anda mempunyai tekanan dari atmosfer dari udara luar itu mengarah ke bawah kemudian ada juga berat dari piston karena piston punya masa 60 kilogram Anda juga punya berat dari piston sebesar m kali g dari sini Anda bisa menghitung tekanan dari gas pertama adalah karena efek dari tekanan udara luar ini saya tulis kembali di sini 0,97 kali 10 pangkat 5 ini karena saya konversi dari bar ke Newton per meter kuadrat ditambah dengan tekanan akibat dari berat piston jadi berat dari piston itu masa kali gravitasi jadi ini masa ini gravitasi untuk menghitung tekanannya maka berat ini harus dibagi dengan luas penampang dari piston ini sebesar 0,04 meter kuadrat jadi Anda tinggal memasukkan angka-angkanya Anda akan mendapatkan bahwa tekanan dari gas itu sebesar 1,17 kali 10 pangkat 5 newton per meter kuadrat kalau Anda konversi ke bar Anda tinggal bagi angka ini dengan 10 pangkat 5 maka angka ini akan hilang Anda akan mendapatkan bahwa tekanan gas itu sebesar 1,117 bar oke sekarang kita masuk ke sifat termodinamika lainnya yaitu temperatur konsep temperatur itu sebetulnya sama dengan konsep gaya atau konsep yang lainnya itu berasal dari persepsi indera kita saja jadi kalau kita menyebut panas dingin itu karena indera kita yang merasakannya disini di dalam termodinamika konsep panas dingin hangat itu dilambangkan dengan sifat termodinamika namanya temperatur jadi gambar disini menunjukkan beberapa skala temperatur yang sering dipakai dalam anexa termodinamika di Indonesia Anda tentunya sangat familiar dengan celsius di Amerika ini yang sangat familiar fahrenheit jadi ini kadang kondisi yang agak agak lucu kalau misalnya Anda di Indonesia temperatur berapa 25 Anda sudah bisa bayangkan oh 25 masih oke berapa temperaturnya 35 oh panas sekali tapi ketika di Amerika sebaliknya orang berjaya dalam fahrenheit temperaturnya berapa 100 derajat fahrenheit dia bisa oh panas sekali tapi begitu Anda yang terbiasa dengan celsius temperaturnya berapa 100 fahrenheit berapa ya 100 fahrenheit sama aja juga kalau orang bule Amerika datang ke Indonesia Anda bilang temperaturnya 20 itu enak sekali orang bule Amerika juga masih mikir-mikir itu panas atau dingin atau hangat atau lainnya jadi problem-problem satuan itu masih menjadi perbincangan terus-menerus bagi para ilmuwan praktisi termodinamika bagaimana sebetulnya kita bisa menyatukan satuan di dunia itu menjadi satu unit sehingga orang tidak akan mengalami kebingungan dalam memahami satuan-satuan tersebut gambar ini menunjukkan perbandingan skala temperatur untuk satuan-satuan yang berbeda tapi yang terpenting di sini skala ini menunjukkan skala perubahan dalam arti perubahan temperatur sebesar 1 Kelvin itu sama dengan perubahan temperatur sebesar 1 derajat Celsius sekali lagi perubahan artinya apa 300 Kelvin tidak akan sama dengan 300 derajat Celsius tapi perubahan dari 300 Kelvin ke 301 Kelvin sama dengan perubahan dari 300 derajat Celsius ke 301 derajat Celsius perubahan 1 Kelvin itu sama dengan perubahan untuk derajat untuk derajat reamur itu sebesar 1,8 untuk Fahrenheit perubahan 1 Kelvin atau perubahan 1 derajat Celsius itu sama dengan perubahan 1,8 derajat Fahrenheit tabel ini menunjukkan rumus-rumus konversi temperatur dari suatu unit ke unit lainnya misalnya kalau Anda ingin mengkonversikan temperatur dari Kelvin ke Celsius Anda cukup mengurangi temperatur dalam Kelvin itu dengan 273,15 untuk konversi dari Kelvin ke reamur Anda cukup mengalikannya dengan 1,8 Anda tidak perlu menghafalkan rumus ini cukup Anda tahu di mana Anda menemukan rumus ini untuk digunakan misalnya dalam kuis atau ujian hukum termodinamika ke-0 hukum termodinamika ke-0 ini tidak terlalu populer jika dibandingkan dengan hukum termodinamika pertama ataupun hukum termodinamika kedua hukum termodinamika ke-0 ini menyatakan bahwa ketika dua objek itu berada dalam kesetimbangan termal dengan objek ketiga maka dua objek tersebut juga dalam kesetimbangan termal satu sama lainnya ini make sense bisa dipahami jadi kalau misalnya Anda punya dua objek dua objek ini ternyata setimbang dengan objek ketiga maka bisa dipahami bahwa kedua objek itu sebetulnya juga dalam kondisi kesetimbangan termal satu sama lainnya oke sekarang mari kita lakukan pengecekan singkat problem pertama temperatur 100 derajat celsius lebih dingin dibanding temperatur 100 derajat fahrenheit ini karena saya familiar dengan temperatur dalam satuan celsius dan sekarang tinggal di Amerika familiar dengan temperatur fahrenheit saya bisa katakan bahwa jawaban dari yang pertama ini adalah false atau salah temperatur 100 derajat fahrenheit itu bisa sekitar 40 derajat celsius jadi ketika summer di teksas itu bisa di atas 100 derajat fahrenheit atau bisa di atas 40 derajat celsius yang kedua temperatur minus 100 derajat celsius lebih panas dibanding dengan temperatur 0 derajat fahrenheit nah untuk kasus ini sulit untuk membandingkan karena angkanya tidak begitu populer minus 10 derajat celsius dibanding dengan 0 derajat fahrenheit sekarang saya bisa menggunakan formula yang barusan saya tunjukkan di slide sebelumnya bahwa untuk mengubah temperatur dari celsius ke fahrenheit itu saya bisa kalikan dengan 1,8 ditambah dengan 32 disini bisa ketemu bahwa minus 10 derajat celsius itu sama dengan 14 derajat fahrenheit disini maka jawabannya adalah benar oke topik terakhir dari bab 1 ini adalah metode menyelesaikan soal-soal termodinamika ini penting sekali karena sebagian besar atau hampir semua soal-soal termodinamika itu dalam bentuk isi perhitungan jadi free respon kepada mahasiswa untuk melakukan perhitungan tidak ada pertanyaan menjawab benar atau salah terus milih abc dalam mata kuliah saya biasanya tipe pertanyaan benar atau salah abc itu hanya di kuis dan persentase kuis itu kecil tapi dalam ujian tengah semester atau ujian akhir semester semua pertanyaan itu dalam bentuk EC perhitungan disini diperlukan metode-metode yang baik untuk menyelesaikan soal-soal EC perhitungan ini metode yang bisa diikuti supaya anda bisa mengerjakan soal dengan baik ketika atau setelah anda membaca soal termodinamika anda pahami isinya betul-betul anda lihat apa yang ditanyakan lalu anda tulis kembali misalnya dari step pertama itu apa yang diketahui dari soal itu apakah tekanan temperatur berapa tingkat keadaan dan sebagainya itu anda tulis kembali dengan demikian ini mengharuskan anda untuk membaca soal itu dengan seksama untuk melihat yang diketahui itu apa terus yang kedua step yang kedua adalah apa yang ditanya tuliskan secara singkat apa yang ditanya apakah itu efisiensi dari turbin apakah itu perpindahan panas keluar dari kondensor dan lain sebagainya tuliskan secara singkat apa yang ditanya yang ketiga itu adalah gambar skema kalau sketch atau skema dari sini diberikan itu oke tapi kalau tidak anda gambar skemanya itu misalnya nanti untuk bab 8 mengenai pembangkit uap anda gambar pasti ada turbin ada pompa ada boiler itu anda gambar sehingga anda tahu prosesnya itu awal dari mana kemudian kemana sampai berakhir di mana kemudian yang keempat yang penting juga adalah asumsi asumsi yang digunakan biasanya dalam suatu soal termodinamika itu disebutkan asumsikan bahwa misalnya energi kinetik diapkan misalnya energi potensial diapkan misalnya gasnya sebagai gas ideal itu anda tulis sehingga nanti ketika anda memakai rumus atau memilih rumus itu anda selalu merefleksikan pilihan rumus itu dengan asumsi yang digunakan yang kelima tentunya adalah solusi di dalam penilaian ujian entah itu ujian tengah semester atau ujian akhir semester saya berusaha untuk memberikan penghargaan terhadap effort yang dilakukan mahasiswa jadi misalnya kalau suatu mahasiswa itu mengerjakan suatu soal dan dia finish sampai poin keempat belum melakukan berhitungan apapun itu saya memberikan nilai 15 poin sebagai bentuk penghargaan bahwa mahasiswa itu mengerti soalnya memahami apa yang ditanyakan tahu gambar skemanya asumnya tahu tetapi belum sempat mengerjakan mungkin karena waktu tidak cukup atau terhenti di situ maka dia sudah mendapatkan 15 poin gitu jadi kalau anda mengerjakan soal-soal termodemikal dengan mengikuti step-step ini 1 sampai 5 saya percaya anda minimal memahami soalnya syukur-syukur bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang yang harus anda jawab dari soal tersebut ini salah satu contoh bentuk pekerjaan rumah dari bab 1 ini anda diminta untuk menyelesaikan konversi satuan yang kedua juga gitu anda juga diminta untuk menyelesaikan konversi satuan terus soal yang ketiga ini aplikasi misalnya ada disebutkan gambar kapal selam di sini dia lagi bergerak kedalamannya diberikan di sini 200 meter dari permukaan air terus kemudian ditanya tekanan pada kapal selam tersebut demikian cakupan dari bab 1 ini jika anda ada pertanyaan ada respon silahkan kirim email ke alamat email saya dan sampai ketemu kembali di bab 2 termodinamika 1 selamat menikmati